Halo teman-teman, kembali lagi di Simdaku Channel, channel tempat berbagi resep rumahan yang murah tapi gak murahan Di video kali ini, aku mau berbagi resep olahan jengkol yang enak dan pedas dengan bumbu yang simple dan cara masaknya pun gampang banget ya Bahan yang kita butuhkan adalah jengkol, ini udah aku cuci bersih dan aku potong-potong kecil ya Bumbu yang harus disiapkan adalah cabai merah, kemudian bawang putih, bawang merah dan juga tomat Masukkan semua bumbu-bumbunya Jangan lupa tambahkan sedikit air Dan kita blender sampai halus ya Selanjutnya kita goreng jengkolnya terlebih dahulu Supaya jengkolnya empuk dan menghilangkan aroma baunya ya Kita goreng sampai setengah matang aja Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan resep-resep baru dari Simdaku Channel Setelah jengkolnya layu Dan aroma wangi jengkolnya itu keluar Kita angkat dan tiriskan dulu ya Setelah itu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Jangan lupa tambahkan daun salam Kemudian sedikit garam Gula pasir Dan penyedap Ini sesuai selera ya Setelah itu kalian koreksi rasanya Setelah bumbunya mengental dan harum Kita masukkan goreng jengkolnya ya Setelah itu kita aduk Sampai bumbunya merata Jangan lupa tambahkan sedikit air ya Setelah bumbunya mengental seperti ini Kita langsung angkat dan sajikan ya Nah ini dia teman-teman Sambal balado jengkolnya sudah jadi Jangan lupa tonton video aku sebelumnya ya Yang membahas tentang masakan olahan jengkol Terima kasih sudah menonton video ini Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini